Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Jambi melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Talang Banjar selasa 16 Mei 2023. Dalam kesempatan tersebut Presiden mengapresiasi pemerintah Provinsi Jambi yang mampu mengendalikan inflasi. Pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi selasa 16 Mei 2023 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyempatkan untuk meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Tradisional modernnya berlokasi di Kelurahan Talang Banjar, Jambi Timur, Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut juga sempat berbincang dengan para pedagang, didampingi Gubernur Jambi Al-Haris, Wali Kota Jambi Saripasha, dan sejumlah pejabat terkait, kunjungan Jokowi disambut antusias masyarakat Pasar Rakyat Talang Banjar. Presiden Jokowi langsung berkeliling pasar untuk menyapa sejumlah pedagang sambil memberikan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang dan masyarakat. Di saat berkeliling Presiden Jokowi juga bercengkerama seraya menanyakan sejumlah harga bantuan pokok kepada para pedagang di sana untuk memastikan bahwa harga semakin membaik pasca idul fitri. Presiden RI menyampaikan dirinya mengapresiasi pemerintah Provinsi Jambi yang mampu mengendalikan inflasi, ia juga perintahkan Gubernur dan Wali Kota untuk memantau terus harga-harga yang ada di pasar. Presiden Jokowi juga memberikan penjelasan atas tindakan pemerintah dalam menekan angka inflasi. Orang nomor satu di Republik Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan memberikan bantuan melalui APBD baik dalam provinsi, kota, dan kabupaten untuk membiayai transport dari tempat produksi ke pasar. Saya senang di Jambi inflasinya turun, artinya harga-harga bisa dikendalikan turun. Langkah konkretnya seperti apa, Pak? Untuk menekan inflasi langkah konkret apa, Pak? Jelas kan, sudah bula-balik saya sampaikan. Membantu dari APBD, baik provinsi maupun kota maupun kabupaten, untuk membiayai biaya transport dari tempat produksi ke pasar. Itu jelas, konkret. Kalau dari sisi Bank Indonesia, BI, mengurangi peredaran uang. Biasanya seperti itu, dan itu lazim dilakukan di semua negara. Hanya di sini terus di pasar itu saya pantau terus, agar betul-betul inflasi turun itu harga juga turun. Tim Liputan, Cek TV melaporkan.